Bermodalkan tubuh tegap dan rambut cepak, seseorang pemuda di kota Jambi nekat mengaku-ngaku sebagai anggota kepolisian, memberdinas di Reskrimpol da Jambi. Dia adalah Dimas Prawiran Negara yang tak berkutik saat diringkus tim khusus anti bandit Satuan Reskrimpol Resta Jambi. Dalam beraksi, Dimas yang mengaku sebagai polisi memang tidak memakai satupun atribut polri, hanya saja dirinya mengancam akan menembak korban jika tidak menyerahkan uang. Dengan tampilan yang meyakinkan, meski tidak membawa senjata api, korban pun akhirnya terperdaya. Dimas nekat mengaku-ngaku menjadi anggota polisi untuk membantu bibinya yang sedang ada masalah dengan seseorang berinisial S. Dimas langsung menjeput korban S dengan alasan yang bersangkutan sedang terlibat masalah tindak pidana. Kemudian, pelaku membawa korban ke Hotel Infinity Kawasan Pasar dan sempat menyandara korban di sana. Di hotel tersebut, Dimas meminta korban untuk menyerahkan uang sekitar 3 juta rupiah agar kasusnya bisa diselesaikan. Polisi mengamankan barang bukti dari tangan tersangka berupa borgol dan sebuah selip penarikan uang dari korban. Kasusnya sedang dilakukan pendalaman pengusutan oleh Satuan Reskrim Polresta Jambi karena beredar kabar yang diterima bahwa tersangka terlibat kasus lainnya bahkan terstruktur. Untuk mempertanggungjawabkan ulahnya sebagai polisi gadungan, Dimas Prawiran Negara terancam menjalani hukuman 9 tahun penjara. Kemudian membawa ke hotel dari borbol, selama perjalanan di hotel di borbol oleh pesantara, kemudian dimintain uang, diminta uang dengan sebesar 3.300.000 rupiah. Jadi daripada saat dibawa ke hotel Infinity, laku juga seolah-olah karena untuk meyakinkan dia adalah seorang guru polisi, dia mengancam korban, kalau nanti ada alur, maka dikasih Rp20. Itu bahasanya. Memang ada senjata yang dibawanya, Pak? Nah, setelah pembelian dana pembelian saatnya tidak ada, tidak ada didapatkan senjata api pada pesantara. Terima kasih.